oke bro selamat malam nih nih kami sedang test drive ya ada Honda mobilio yang mengeluhkan bunyi di seputar kaki-kaki ya ini seperti ini bunyinya ini saya test drive di jalan keriting atau di jalan desa ini sengaja kita lewat jalan desa karena kalau di jalan yang halus nggak bunyi ini ya tapi nih kalau di bawah jalan yang keriting bunyi patin gelutuk seperti ini sambil kita amati ya bro ya kita jalan nih Oh bisa kedengaran kayak bro ya bunyinya itu rame banget nih bunyinya sangat-sangat tidak nyaman didengar terdengar sampai ke kabin tentunya nih ya oke sudah kedengaran ya bro ya kita tes drive sampai disini ini mau langsung kita eksekusi malam ini ya karena ini mobilnya besok mau dibawa perjalanan jauh katanya jadi minta dibetulin malam hari oke nanti kita lanjut ke perbaikannya ya dari mana asal bunyi gelutuk-gelutuk ini nanti kasih tahu teman-teman semuanya oke bro ini sudah saya bongkar ya untuk roda depannya jadi ini tadi yang bunyi kasar ya bunyi gelutuk-gelutuk di bagian depan saya curiga ke link stabil ya ini link stabil ya ini link stabil biasanya sudah waktunya ganti ataupun bautnya kendor bisa juga nah ini bisa dicek nih nih memang sudah parah ya termasuknya nih bunyi seperti ini padahal bautnya kencang tapi bunyi nah ini kalau ada ini diganti ya link stabilnya diganti kalau memang sebaratnya belum ada ya bisa bisa diakalin ya dengan cara diketok saat ini diketok tapi sementara mau saya coba kencangkan dulu bautnya menggunakan kunci 14 nanti saya coba jalan lagi nih setelah seperti ini kita coba ini kanan-kiri nanti kita cek semuanya biar kuat nih tergunakan halus seperti ini kalau kita kencangkan sampai maksimal atas bawahnya ini udah kencang semuanya kita coba nih ini walaupun kocak tapi nggak bunyi ya ini mau seharusnya udah ganti ini tapi ini kita akalin dulu eh udah berahan nanti sesembuh dah hilang bunyi belakang-belakangnya bro Oke Bro setelah tadi kita cek stabil link ya ataupun link stabil Hai memang untuk sebaratnya udah harus ganti ya tapi saya coba kencangkan bautnya Hai dan mudah-mudahan untuk Hai keluhan bunyi klutuk-klutuk ya Hai di kaki-kaki mobilio ini sudah hilang ya memang tadi agak sedikit gendor dan memang sudah kocak oke Bro kita tes drive kembali setelah pengencangan untuk stabil link nih ini kita sengaja cari jalan keriting nih udah nyaman ya Bro ya enggak ada bunyi seperti tadi bisa didengar halus tidak seperti sebelum kita kencangkan link stabilnya ini walaupun enggak diganti tapi sudah tidak bunyi ya ya karena memang tadi kendor nah nih tuh saya bikin jalan ya seperti ini banyak gonjangan tapi udah nggak bunyi apalagi kalau di jalan yang halus ini saya sengaja cari jalan keriting nih kayaknya kita mau coba di jalan yang berasfal nih nah ini saya sudah ada di jalur Pantura ya tentunya jalur yang halus berasfal kita dengarkan suaranya sambil jalan sudah tidak ada suara gemelatak ya nah ini halus sekali nih apalagi di jalan yang halus seperti ini ya tadi aja waktu masih di jalan yang keriting sudah nggak ada suara gemelatak ya ini di sambungan jalan ya ini di sambungan jembatan nih tuh aman ya aman udah nggak ada suara gemelatak kita cari jalan yang keriting lagi nih sambil lalu saya sambil pulang ke rumah nih ya oke tadi sudah kita coba di jalan berasfal ya yang halus sudah tidak ada bunyi dan ini saya coba di jalan desa ya yang tidak berasfal kalau bisa kelihatan jalannya nah jadi pastinya jalannya banyak lubang jadi kita bisa cek apakah masih bunyi atau tidak ini sambil diamati ya bunyi kelatak-kelataknya sudah hilang apa belum ini sambil jalan ini ya sudah nyaman ya bro ya sudah nggak ada bunyi kelatak-kelatak di kaki-kaki setelah tadi saya kencangkan untuk stabilingnya jadi saya coba test drive sambil pulang ke rumah dan sudah hilang untuk suara berisik di kaki-kaki mobil Lio ini ini jalannya cukup keriting nih nggak berasfal oke bro mudah-mudahan untuk video yang singkat ini bermanfaat ya jadi kalau teman-teman mengalami kaki-kaki bunyi ya kasar seperti tadi bisa dicoba cek stabilingnya barangkali kendor ataupun mungkin sudah waktunya ganti stabiling ya sebenarnya tadi juga ini harus ganti ya tapi karena kondisinya malam jadi cuman saya kencangkan saja Alhamdulillah masih bisa digunakan ya ataupun sudah normal kembali untuk bunyi kelatak-kelataknya tadi sudah hilang tapi sebaiknya diganti nih ini nggak mungkin bisa tahan lama ini ya kalau sudah terjadi kocak seperti tadi kemungkinan dipakai juga nggak lama lagi akan bunyi ini nih saya lewat jalur yang keriting ini oke hanya segitu saja untuk sharing kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa terus ikutin video-video kami dengan cara like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan untuk video kami berikutnya sampai ketemu lagi di video yang akan datang terima kasih terima kasih terima kasih